Hasil akhir clean up project ya Gitar legend Osmond Classic C500 Kita gak usah bahas speknya lagi ya Lihat video sebelumnya Kita bahas cleaningnya ya Untuk bodi Oke, celing ya Atas Belly Bekas tramingnya lumayan Bisa hilang agak banyak Side Dan backnya Ini Mungkin tidak terlalu maksimal ya Karena sudah terlalu Dull Terlalu tumpul Jadi digosok sampai berapa kali Gak bisa terlalu celing Tapi oke lebih mendingan Terus ini bindingnya Saya rapikan Yang cacat-cacat Cuil-cuil Saya gak bisa ya Cuman saya bisa Samarkan warnanya saja Yang depan Hanya dirapikan ya Cuman yang ini Agak bilang gini Gak bisa ini Saya coba gak bisa warnanya Gak bisa nyatu Oke Fretboardnya Fretboardnya Fingerboardnya Super celing Karena ini dicat ya Jadi Bisa kilap banget Kayak gitar-gitar Elektrik yang Maple yang di Clearcoat Menarik ya Jadi gitar ini ya Kilap sekali ya Mungkin saya akan Buka jasa untuk Cat Fingerboard ya Menarik ini ya Cuman karena Ini kurang Kurang rapi ya Maksudnya Level Pengecatannya Kurang Saya kira ya Terus yang ini Ambrose ini Sudah saya coba Untuk paint ya Cuman gak bisa kilap ya Terus ini Stiker Stiker Halloweennya Ternyata sangat bagus ya Kalau Gabung sama Fret Kuningan ya Ini flat kuningannya Juga jadi kinclong sekali ya Matching sekali Sama Stikernya Halloween Oke Headstocknya Tempat senarnya Putih ya Bersih Cuman tetap ada yang Goresan-goresan Yang terlalu dalam Gak bisa hilang ya Ini ada bekas senarnya Itu Terlalu dalam juga Gak bisa hilang Tapi sudah lumayan ya Tuning mesinnya Cukup bersih ya Cuman ada karat yang Disini Agak sulit Jadi makan Sudah makan Besinya terlalu banyak ya Jadi digosok pun Gak bisa Ini matahirinya Bersih ya Ya mendingan lah ya Gak sampai Celing banget Tapi Oke banget ya Ini Postnya ya Pivotnya Nah ini Bersih Ya kita clean up Semaksimal mungkin ya Bautnya Karatan Sudah terlalu parah Juga Gak bisa Bersihkan Oke Sudah saya gosok Ya lumayan lah Tapi gak bisa Celing super Celing ya Oke Ini senarnya Yang dipasang Senar lepasan Dari C40 kemarin ya Dia Dario Hanya saja Ini kan Bassnya Yang kemarin Dia Dario itu Sudah tumpul ya Jadi mungkin gak Seberapa enaknya Cuman Cuman ini karena Mungkin onrernya Masih nyobak dulu ya Kalau gitarnya Word paling Ya mungkin akan Diganti yang baru Tapi ini lumayan lah Saya kira ya Apalagi Mungkin punya kenangan Tersendiri ya Gitar lama seperti ini Untuk senar empatnya Yang Dia Dario kemarin tuh Sudah terlalu Mendek ya Memang kalau Ketika terpasang Bisa Tapi sudah dilepas lagi Mengkeret Terdipasang kok Mepet banget Gak bisa saya pasang lagi Ini saya carikan Lepasan Yamaha Gitar senar Yamaha ya Saya pasang disini Agak jelek Coba Gak apa-apa lah Daripada gak ada ya Untuk ceksan-ceksan Lumayan Oke Secara keseluruhan Gak ada repair ya Ibaratnya ya Mungkin ada repair sedikit Yang ini agak Kendara sedikit Bracingnya Tapi terlalu ringan Gak masalah itu ya Ibaratnya ini Gitar ini full print Apa saja Oke Kita cekson ya Sekali lagi Ini mungkin tuningnya Masih kurang 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 pas ya Masih turun Karena ini senarnya Senar lama Kalau sudah dilepas Dipasang lagi ya Tetap turun-turun ya Kita coba Tuning dulu ya Oke Kita cekson ringan aja Lumayan ya Kita coba Bandingkan dengan C370 ya Ya ini gitar yang paling Norma yang saya punya ya Senarnya oke Ya lumayan lah ya Gitarnya gak ada masalah Kita coba ya Oke Coba strumming ya Ya mah ya Oke Jadi secara keseluruhan ya Kalau saya dengar disini ya Mungkin selisih di sustainnya ya Sustainnya agak kurang Cuman paling tidak Gitar ini normal Gak ada yang aneh Bisa dimainkan dengan Enak ya Nadanya juga gak pals Gitar lama Ori gak pals Oke Jadi Sustainnya kurang Tapi tidak masalah Nadanya oke semua ya Oke sekian ya Silahkan kalian komentar ya Kalau kalian punya Osmond Mungkin ada yang C700 ya Atau seri-seri lain ya Coba kalian komen ya Ini coba kita cek Fretnya ya Oke Tidak ada yang nge-fret ya Oke silahkan kalian Cerita ya Cerita ya Kalau punya Osmond yang lain Mungkin ada ciri-ciri yang lain Terus kalian Pasang senar apa ya Kalian sharing-sharing di kolom komentar Oke Saya tunggu ya Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati